Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh wa sofi wa khalilu addal amanah wa nasuhal ummah wa jahada fi sabirihi haqqa jihadih Rekan-rekan semuanya, adik-adik mahasiswa, rekan-rekan yang dirahmati Allah SWT Kita melanjutkan surah Luqman ayat ke-22 hari ini Setelah kemarin kita membicarakan tentang Apa kemarin? Orang yang ketika mendengar ayat Al-Quranul Garim justru mereka berpaling dan bahkan mereka justru bergantung kepada Apa yang dipegangi oleh kakek nenek buyutnya Yang dia berpegang kepadanya itu meskipun dia tidak tahu Apakah itu benar atau salah Quran mengkritik mereka Padahal setelah digambarkan oleh Allah SWT Betapa besarnya karunia Allah SWT Kemarin dengan kalimat taskhir Sakharolakumma fissamawatiun fil ard Kemudian Quran juga menyatakan Tapi ketika mereka diajak untuk mengikuti Apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW Mereka justru Apa namanya Menyatakan bahwa Balnat tabi'u Aba'ana ma wajadna alaihi Aba'ana Nah ayat yang akan kita kaji ini Sebagai kontras dari jawaban mereka Jadi ada orang yang blindly follow istilahnya Jadi mukollit masih Mukollit itu dibenarkan dalam agama Tapi ini yang mukollit Tapi secara membuta Dia tidak tahu benar atau salah Sampaian misalnya ya Kalau dalam kajian VK itu kan ada derajatnya Ada orang yang bisa beristihat secara pribadi Karena dia menguasai Nas Karena itu dia kepunya Otoritas untuk melakukan istimbatulahka Di bawahnya namanya seperti A'imatul Madahib Di bawahnya namanya muddabi' Orang yang mengikuti Mengikuti metodologinya para imam Seperti misalnya Imam Romli Ibn Hajar al-Haytami Para ulama-ulama syafi'iyah Beliau ini mengikuti metodologinya Imam syafi'iyah Dan mereka bisa melakukan istihad sendiri Tapi levelnya masih dibawa Imam syafi'iyah Karena masih mengikuti metodologinya syafi'iyah Meskipun boleh jadi hasilnya berbeda Dengan gurunya Nah berikutnya bawahnya lagi namanya muddabi' itu Orang yang ngikutin tapi dia tahu dalil Ngikutinnya itu Oh ini menurut saya yang lebih kuat Tapi di bawahnya lagi namanya mukolid Orang yang mengikuti Tapi dia nggak tahu dalil Masih diperkenankan Masih diperkenankan Tapi dia tahu Ngikutin empat imam madhab Dia nggak mengikuti madhab Imam samudera misalnya Dan itu Dia memang mengikuti Madhab yang sudah Apa Sudah Secara umum Apa Terstandarisasi dalam Dunia Islam Gitu maksudnya Nah boleh Nah ini nggak Ini orang yang mengikuti Sama sekali tanpa pengetahuan Dan bahkan dia nggak tahu Benar atau salah Argumennya hanyalah Bal naddabi'u ma wajadna alaihi aba'ana Itu argumentasinya Nah Gaya Al-Quranul Karim Selalu berkali-kali Caranya Al-Quran itu Menggunakan model komparatif Stadis Jadi Kalau digambarkan A Kemudian Quran biasanya Menggambarkan Opositnya Perlawanannya Setelah bicara tentang surga Bicara tentang neraka Setelah bicara tentang ahlunar Bicara ahlun jana Setelah bicara langit Bicara bumi Itu gayanya Al-Quran begitu Komparasi itu penting Sebagai satu metodologi mengajar Karena dia akan Menguatkan Apa yang akan Dijelaskan Kita ini Tidak akan tahu Benar makna sehat Kalau sampean Nggak pernah Sakit Nggak akan tahu Hitam secara benar Kalau kita Nggak pernah menyandingkannya Dengan putih Karena itu komparatif Itu salah satu Metodologi Pengajaran Kita itu Apalagi konsep yang abstrak Harus dikasih Komparasinya Nah Setelah kemarin Ayat ke-21 Orang yang diajak Mengikuti Untuk taat kepada Allah Dia bilang Saya itibak dengan Aba'ana Quran menyatakan Ini ada kategori Orang yang lain Yang berlawanan dengan itu Waman dan orang Yuslim wajahahu Orang yang Memasrahkan Atau yang pasrah Wajahahu Dirinya Atau wajahnya Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Gini Hal yang pertama Yang harus kita diskusikan Adalah Kata Aslama Yuslimu ini Jadi ada Aslama Diikuti dengan Kata aslama ini Dibikin Muta'adi Muta'adinya Misalnya Muta'adiyah Bi'ilah Sama Muta'adiyah Bilam Ada Aslama Lahu Ada Aslama Ilaihi Berarti ada Yuslimu Lahu Ada Yuslimu Ilaihi Di dalam Al-Quran Banyak gitu Misalnya ketika Nabi Ibrahim A.S. Ditanyain oleh Allah SWT Jawabannya Nabi Ibrahim Aslam Tu Li Rabbil Alamin Jadi bukan Aslam Tu Ila Rabbil Alamin Aslam Tu Li Rabbil Alamin Yang pertama Yang menarik adalah Jadi ada Dua Cara Untuk Membikin Kata Aslama itu Menjadi Fi'il Muta'adiyah Yaitu Cara Muta'adiyah Dengan Ditambahi Lam Atau Ditambahi Dengan Ila Kenapa Ini penting Dibicarakan Karena Begini Ada Perbedaan Makna Antara Apa Namanya Menggunakan Kata Sambung Ila Dengan Huruf Lam Kan Gini Man Siapapun Atau Barang Siapa Man Barang Siapa Yang Menyerahkan Diri Atau Yang Pasrah Yang Submit Yang Give up Yang Surrender Ilallah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Bacakan Dulu Hayatnya Wama Yuslim Wajahu Ilallah Fahuwa Muhsinun Dan Dia Ini Yang Pasrah Kepada Allah Subhanahu Orangnya Itu Orang Muhsin Dia Selalu Berbuat Yang Ihsan Nanti Kita Pikirkan Dulu Maka Sungguh-sungguh Dia Berpegang Bila Berpegang Kepada Tali Yang Sangat Kokoh Wa Ilallah Akibatul Umur Dan Spesiali Hanya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Akibatul Umur Akibat Dari Segala Macam Urusan Atau Kesudahan Konsekuensi Dari Sebuah Macam Perkara Yang Ada Di Dunia Ini Yang Menarik Kalau Kita Dapati Di Dalam Al-Quran Yang Pertama Ada Perbedaan Penggunaan Aslama Dengan Menggunakan Lahu Dan Aslama Dengan Menggunakan Ilaihi Oke Makna Yang Pertama Aslama Yang Diikuti Dengan Ila Aslama Ilaihi Atau Seperti Ayat ini Yuslim Ilaullah Yuslim Mu'ilallah Maknanya Adalah Al-Iyatak Wattafuid Jadi Jadi Kalau Kita Memberikan Atau Melimpahkan Namanya Aslama Ilaihi Menyerahkan Kepadanya Berarti Kita Ini Tafuid Atau Iatak Kepada Orang Tersebut Kita Memberikan Sesuatu Penjelasannya Itu Kalau Kata Seyfadil Samira Kayak Kita Punya Barang Kemudian Kita Limpahkan Bahasa Kantornya Didelegasikan Ditafuit Tolong Ini Kerjakan Itu Namanya Apa Namanya Arsala Ilaihi Arsala Ilaihi Misalnya Jadi Nanti Kita Jadi Kalau Kalimat Aslam Tu Wajihi Ilaihi Misalnya Aslam Tu Wajihi Ilaihi Fawwattu Amri Ilaihi Aida Faktuhu Ilaihi Jadi Kita Menyerahkan Saya Menyerahkan Urusan Saya Ini Kepadanya Atau Saya Menyerahkan Kepadanya Itu Yang Pertama Aslama Kalau Menggunakan Tambahan Huruf Ila Kalau Aslama Yang Menggunakan Katalah Maknanya Inqada Atau Istaslama Jadi Pasrah Apa Ya Inqada Itu Sebenarnya Maksudnya Sama Dengan Mengikuti Kalau Orang Diikuti Di belakangnya Terus Kita Pasrah Bedanya Agak Nanti Terlihat Bedanya Misalnya Maknanya Kalau Yang pertama Yang kedua Misalnya Ini Kalau Inqoda Saya Ambil Dari Ma'ani Tadi Misalnya Inqada Inqadat Adabah Sarat Khalfa Sohibiha Jadi Kalau Orang Berjalan Di belakang Pemilik Kudanya Itu Namanya Inqada Jadi Aslama Lahu Itu Gambarannya Seperti Orang Mengikuti Di belakangnya Yang pertama Maknanya Yang kedua Kalau Orang Itu Menyerah Pasrah Ya Give up Dan Hanya Khusus Kepada Dia Itu Aslama Lahu Perbedaannya Itu Yang Paling Clear Adalah Pada Kata Ikhlas Jadi Kalau Dimudahkan Kalau Dimudahkan Kalau Ada Kata Ila Maknanya Itu Maknanya Kalau Kita Bertawakal Mewakilkan Urusan Kita Kepadanya Atau Kita Melimpahkan Sesuatu Kepadanya Itu Namanya Aslama Ilai Kalau Aslama Lahu Ya Atau Yang Li Tadi Fungsinya Kekhususan Jadi Maknanya Untuk Penghususan Hanya Kepada Dia Saja Ya Tidak Kepada Yang Lainnya Karena Itu Kata Para Alilugha Seperti Samen Kalau Nanti Baca Punyanya Seh Fakhruddin Ar-Razi Kata Beliau Itu Aslama Lahu A'la Darojah Dari Aslama Ilai Kenapa Logikanya Begini Kalau Aslama Ila Itu Fungsinya Adalah Lilghoyah Kata Dia Kalau Aslama Lahu Fungsinya Itu Lil Ikhtisos Kalau Lilghoyah Itu Berarti Belum Sampai Belum Wusul Katanya Jadi Kan Goyahnya Masih Di Sana Jadi Kita Mau Bergerak Menuju Kesana Sementara Kalau Ikhtisos Itu Sudah Sudah Sampai Dan Karena Itu Dikhususkan Hanya Kepada Dia Karena Karena Tekanannya Dalam Al-Quran Kalau Menggunakan Aslama Lahu Itu Maknanya Lebih Tinggi Derajatnya Dibanding Aslama Ilai Itu Poin Pertama Yang Menarik Untuk Diingat Melalui Ayat Ini Kita Kembali Lagi Karena Ini Syarat Waman Kata Allah S.W.T Aslam Yuslim Wajah Siapa Yang Memasrahkan Diri Atau Menyerahkan Diri Melimpahkan Dirinya Yang Menarik Wajah Itu Dalam Bahasa Arab Sebenarnya Maknanya Adzat Wannafas Jadi Al-Wajahu Ay'an Napsu Wadzat Atau Kalau Jadi Kayak Begini Kenapa Kok Diri Kita Itu Diwakili Dengan Wajah Karena Wajah Itu Adalah Bagian Yang Paling Merepresentasikan Diri Kita Sampai Di foto Masuk Dengkule Atau Tangannya Jadi Representasi Diri Itu Adalah Wajah Jadi Kalau Disebut Wajah Itu Artinya Adalah Sebenarnya Adalah Seluruh Diri Kita Gitu Nomor Satu Dan Kalau Disebut Wajah Itu Berarti Zatnya Zatnya Seperti Ketika Quran Menyatakan Apa Kullu Halikun Illa Wajah Misalnya Keseluruhan Dirinya Allah S.W.T. Zatnya Allah S.W.T. Jadi Wajah Wajah Bukan Berarti Makanya Kalau Dalam Akidah Al-Sunnah Wal-Jamaah Wajah Tidak Ditafsiri Dengan Wajah Beneran Gitu Jadi Wajah Sering Seperti Kayak Gini Mayuslim Wajahu Ilallah Barang Siapa Menyerahkan Wajahnya Kepada Allah Tidak Maksudnya Tidak Gitu Wajah Disini Maknanya Adalah Adhat Wal-Nafas Jadi Kalau Mau Yang Dirujukkan Itu Adalah Keseluruhan Diri Kita Atau Keseluruhan Esensi Kita Itu Namanya Yuslim Wajah Pertanyaannya Adalah Terus Apa Maksudnya Menyerahkan Diri Itu Apa Seperti Siapa Namanya Umi Kulthum Bin Uqba Bin Nabi Mu'id Yang Menyerahkan Diri Rasulullah Masya Allah Jadi Orang Dulu Itu Orang Sekarang Itu Kalau Menghibahkan Apa Yang Dihibahkan Barang Tanah Rumah Ini Putrinya Uqba Bin Nabi Mu'id Menghibahkan Dirinya Yang Dihibahkan Kulong Hibahkan Awak Kuloh Ya Rasulullah Dia Menghibahkan Dirinya Ke Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ya Oleh Karena Ayahnya Gembongnya Orang Kafir Sama Seperti Abu Jahal Dia Datang Ke Madinah Pasca Suluh Hudaibiyah Dan Kemudian Menghibahkan Dirinya Ke Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Menarik Kemudian Oleh Rasulullah Siapa Umi Kulthum Ini Dinikahkan Dengan Zaid Bin Harisah Setelah Zaid Cerai Dengan Zainab Binti Jahsyid Waktu Awal Dinikahkan Tidak Mau Umi Kulthum Luang Saya Hibah Maunya Dinikahin Rasulullah Kalau malah Dinikahin Zaid Baru Turun Ayat Jadi Wama Makan Lim Muminin Wala Muminatin Iza Qadallahu Rasuluh Amran Apa Ayyakuna Lahumul Khiyarah Ya Tidak Layak Itu Backgroundnya Lah Ini Berarti Yuslim Wajahu Itu apa Memasrahkan Apa Maksudnya Itu Memasrahkan Urusan Urusan Kita Memasrahkan Keyakinan Kita Memasrahkan Urusan Kita Memasrahkan Apapun Saja Kita Ini Taukel Atau Tafuid Apapun Saja Kepada Allah Karena Itu Tadi Dimaknai Oleh Parun Tafsir Apa At Tawakkal Watt Tafuid Gitu Maksudnya Itu Jadi Yuslim Wajahu Ilallah Itu Maksudnya Kalau Kita Ini Apapun Saja Relay On Allah Kita Tawakkal Kepada Allah Dan Melimpahkan Semuanya Kepada Allah Urusan Apa Urusan Apapun Saja Termasuk Urusan Tuhan Ini Tidak Karena Tadi Sebelum Ayat Ini Bicara Tentang Apa Tadi Orang Yang Menyerahkan Urusannya Kepada Siapa Mawajatna Alayhi Aba Anah Gitu Maksudnya Karena Itu Dikontraskan Oleh Allah Kalau Yang Tadi Itu Orang Jari Aku Begini Jari Membambah Dulu Begini Katanya Memang Kata Kakek Saya Harus Begini Itu Kamu Berarti Yuslim Ilayhim Maksudnya Nah Karena Sekarang Dikontraskan Oleh Al-Quran Ada Orang Yang Tidak Begitu Dia Itu Tafwid Dia Taukil Kepada Allah S.W.T Ya Wama Yuslim Wajah Ilallah Menariknya Orang Ini Seluruh Nyarek Kita Ini Kalau Mikir Susah Susah Orang Itu Bisa Benar-benar Pasrah Kepada Allah Itu Gampang Ya Sampai Kalau Sekarang Belum Punya Urusan Yang Berbeda Dengan Keinginan Gampang Pasrah Kepada Allah Gampang Nanti Kemudian Uang Tuhamu Yudhkan Dengan Seseorang Kamu Tidak Cocok Yuslim Ilallah Tidak Bisa Wabot 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 Susah 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 Ya Itu Tidak Mudah Untuk Yuslim Wajahu Ilallah Tidak Mudah Nomor Satu Nah Karena Itu Quran Itu Menarik Ini Orang Yang Gambaran Dari Siapa Yang Menyerahkan Urusannya Ya Apapun Saja Sampai Dirinya Gambarannya Jadi Ini Gambaran Keutuhan Quran Tidak Menyebut Satu Urusan Seluruh Dirinya Di dirimu Ada apa Ada semuanya Ada keinginan Ada cita-cita Ada Macem-macem Yusrahkan Semuanya Sama Allah Coba Ini Puncak Dari Apa Puncak Dari Ketawakalan Puncak Dari Tafwit Puncak Dari Tafwit Padahal Kalau Kita Berhatikan Dalam Al-Quranul Garim Macem-macem Misalnya Kalau Yang Kalau Pakai Lam Kita Bacakan Beberapa Wa Umirtu Anuslima Li Rabbil Alamin Surat Ghafir Aslam Tu Li Rabbil Alamin Kalau Ini Maknanya Ikhlas Saya Hanya Pasrah Khusus Saja Tidak Kepada Yang Lain Itu Tekanan Maknanya Hanya Kepada Allah Wa Umirtu Anuslima Li Rabbil Alamin Ya Wa Anibu Ila Rabbikum Wa Aslimu Wa Aslimu Lah Bukan Wa Aslimu Ilallah Wa Aslimu Lah Dan Seterusnya Oke Itu Point Nomor Satu Nanti Dilihat Ada Hal Yang Menarik Lagi Yuslim Itu Menggunakan Film Yang Menarik Yang Kedua Di Surat Al-Baqarah Itu Menggunakan Ketika Allah Bercerita Tentang Doanya Nabi Ibrahim Ya Gimana Rabbana Habla Rabbi Ja'al Hada Balatan Amina War Zuka Lahu Min Thamarati Man Aman Billah Wal Ya Man Aman Billah Wal Yawmil Akhir Yang Yang Terus Disuruh oleh Allah Enggak Semuanya Ya Apa Yang Suma Attaruh Ilan Nar Ya Ya Baik La Aliyah Malah Wa Itkala Ibrahim Rabbi Ja'al Hada Baladan Amina War Zuka Ahlam Nathamarati Man Aman Min Billah Wal Yom Akhir Kala Waman Kafara Fa Um At Tihuhu Kali Lan Suma Attaruh Ilan Dimana Aslam Ya Bukan Bukan Saya Soalnya Bacanya Wistadio Borek Lali Sebentar Sebentar Yang Aslam Wajah Lillah Ya Keliru Saya Tidak 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 Akan Pernah Sekali Masuk Kedalam Surganya Allah Kecuali Orang Itu Yahudi Atau Orang Masrani Kata 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 Al-Quran Tidak Tidak Amani Itu Wishful Thinking Yang Mereka Amani Itu Wishful Thinking Anda Angelina Jolie Menjadi Istri Saya Ngimpi Namanya Wishful Thinking Amani Kata Al-Quran Tilka Amaniyuhum Kul Hatu Burhanakum Minkuntum Sadiqin Katakan Muhammad Bawalah Bukti Proof Eviden Kamu Semuanya Minkuntum Sadiqin Jika Kamu Emang Orang Yang Benar Balah Kata Kudah Menyatakan Man Aslama Wajah Lillah Pertanyaannya Kenapa Disini Man Aslama Disurat Al-Baqarah Man Aslama Kenapa Disini Mayuslim Wajah Nah Itu Benar Ada Ada Saja Sifat Sale Assam Miro Itu Kalau Yang Man Aslama Wajah Lillah Ini Kenapa Kok Pakai Fi'il Madi Sementara Yang Disini Fi'il Mudorek Seperti Rumus Umum Fi'il Mudorek Itu Merujuk Kepada Kejadian Yang Berlangsung Tidak Sekali Berkali Kali Tapi Kalau Kita Menggunakan Pasten Itu Merujuk Kepada Kejadian Yang Terjadi Sekali Saya Sudah Sarapan Berapa Kali Ya Sekali Tadi Pagi Tapi Kalau Saya Saya Mau Makan Berapa Kali Ya Saya Mau Makan Nanti Maghrib Ya Saya Mau Makan Nanti Besok Pagi Saya Mau Makan Nanti Sampai Yang Umul Kiamah Karena Saya Mau Makan Saya Mau Makan Itu Tidak Ada Batasannya Jadi Vilmudorek Itu Dipakai Untuk Merujuk Kejadian Yang Akan Berterus Menerus Terjadi Tapi Kalau Iyu Menggunakan Pasten Itu Berarti One Apa Satu Kejadian Saja Makanya Kalau Quran Menyatakan La In Syakartum La Azid Dan Nagum La In Syakartum Berarti Syukurnya Berapa Kali Sekali Karena Vilmud La In Syakartum Jika Kamu Syukur Kepada Allah Sekali Saja La Azid Dan Nakum Azid Dan Nya Pakai Vilmudorek Berarti Berapa Allah Ngasih Tambahan Bukan Sekali Berkali Kali Itu Padahal Berapa Syukurnya Sekali Allah Coba Bayangin Kalau Ada Orang Bersyukur Kepadamu Berapa Kali Ngasih Balasan Sekali Thank you Mene Thank you Mene Wes Mari Itu Menariknya Allah Itu La In Syakartum La Zid Dan Nah Sama Sekarang Yang Disini Kenapa Kok Aslama Itu Indahnya Quran Kenapa Kondak Yuslim Kalau Kita Perhatikan Di ayat Ini Ini Berkenaan Dengan Konsep Masuk Kedalam Agama Kata Orang Yahudi Tadi Kata Orang Yahudi Sama Nasrani Kamu Itu Tidak Bisa Masuk Surga Yang Bisa Masuk Surga Itu Hanyalah Orang Yahudi Dan Nasrani Quran Menyatakan Til Ga Itu Angan Angan Kosong Belaka Mereka Saja Kata Allah Ya Maka Kata Allah Enggak Man Aslama Siapa Yang Pasrah Kepada Allah Dalam Pengertian Apa Berarti Ini Masuk Kedalam Islam Saya Tanya Berapa Kali Kau Masuk Islam Ya Sekali Masuk Islam Berkali Kali Memangnya Kau Murtad Terus Enggak Itu Indahnya Quran Makanya Aslama Allah Orang Yang Seneng Bahasa Masih Seneng Kok Bisa Sepresise Itu Quran Meski Kalau kita Baca Terjemahannya Enggak Kena Karena Aslama Sama Yuslim Diterjemahkan Sama Saja Yaitu Memasrahkan Diri Padahal Beda Tekanannya Disini Tekanannya Adalah Lihat Apalagi Lihat Man Aslama Itu Dipakai Setelah Konteksnya Tadi Apa Yahudi Nasrani Yang Kedua Lihat Aslama Lillah Bukan Aslama Ilai Allah Berarti Aslama Lillah Berarti Apa Lil Ikhtisos Dia hanya Khusus Saja Kepada Allah Siapa Yang hanya Masrakan Hanya Kepada Allah Tidak Pasrah Kepada Rabai Tidak Pasrah Kepada Pastur Pastur Tidak Makanya Disini Tidak Pakai Ilai Masya Allah Karena Satu Sudah Dipakai Aslama Untuk Menunjukkan Ad-dukul Ilal Islam Maksudnya Yang kedua Dipakai Lillah Untuk Menunjukkan Keikhlasan Ketulusan Orang Yang hanya Mau Pasrah Kepada Allah Semata Mata Tapi Kalau di Ayat ini Enggak Yuk Pasrah Urusan Pertanyaan Saya Berapa Kali Kamu Punya Urusan Tiap Tiap Hari 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 Urusan Duit Besok Urusan Jodoh Masih Jomblo Semuanya Dan Seterusnya Kita Punya Banyak Urusan Terus Karena Itu Yuslim Wajah Untuk Nunjuin Tawakal Bukan Sekali Tawakal Berkali Kali Tafwet Bukan Sekali Berkali Kali Masya Allah Itu Indahnya Quran Karena Itu Quran Di Ayat Ini Man Aslama Redaksinya Hampir Mirip Orang Yang Kalau Tidak Teliti Dalam Quran Terasa Sama Man Aslama Wajah Lillah Wahu Muqsin Falahu Ajruhu Lihat Padahal Mayuslim Wajah Ilallah Wahu Muqsin Konteknya Berbeda Redaksinya Berbeda Allah Nah Makanya Kita Perlu Memaknai Quran Itu Dengan Mendalam Nanti Kalau Kita Sudah Faham Ngafalkannya Pun Tidak Keliru Nanti Kalau Tidak Keliru Mari Tilka Mani Yung Kul Hatu Burhan Kuming Kuntum Sadiqin Bala May Yuslim Wajah Huj Ilallah Obaman Aslamah Ya Memang Ya Tidak Pus Dik Udak Terus Apa Ileng Yuslim Berkali-kali Ini Masuk Islam Salah Ini Men Aslamah Oh No Faham Nahu Nyambung Maknanya Nyambung Itu Poinnya Jadi Kamu Meskipun Tidak Apal Quran Murugano Tekan Buri Tilka Mani Masalah Harusnya Film Mati Ini Bukan Film Dorek Imam Man Yuslim Wajah Lillah Salah Dan Seterusnya Itu Menariknya Quran Man Aslamah Wajah Lillah Wah Muhsin Disini May Yuslim Wajah Huj Ilallah Jadi Itu hal Yang Menarik Man Yuslim Wajah Huj Ilallah Berarti Maknanya Apa Dari Bimakna Tafwid Bimakna Tawakkal Bimakna Dafa' Tuhu Ilayh Ya Kata Kita Memasrahkan Mewakilkan Segala Urusan Bahkan Seluruh Kedirian Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wah Muhsin Dan Keadaan Dia yang Begitu Itu Yang Memasrahkan Semua Urusan Kepada Allah Namanya Muhsin Orang Yang Berbuat Isan Jadi Menarik Anda Itu Kalau Memasrahkan Diri Anda Kepada Allah Anda Menjadi Orang Muhsin Kenapa Karena Anda Mengalahkan Ego Anda Karena Samen Ngalah Keinginan Egoistiknya Mengalahkan Napsunya Dan Kemudian Hanya Taufuit Kepada Allah Apa itu Kalau Tidak Wapi Teman Namanya Muhsin Alatas Nggak Ada Alatas Namanya Muhsin Jadi Muhsin Itu Begitu Orang Yang Berbuat Excellent Kamu Berbuat Excellent Kayak Begitu Quran Itu Menyatakan Misalnya Sampaian Kalau Baca Surah Al-Hazab Menarik Waktu Istri Istri Nabi Minta Tambahan Apa Namanya Uang Atau Minta Ganti Pakaian Beli Baju Beli Kerudung Macem-macem Tapi Nabi Diam Karena Mestinya Mereka Tidak Meminta Itu Karena Dia Harus Mengikuti Lifestyle Rasulullah S.A.W Turun Al-Quran Nabi Tidak Mengajak Bicara Mereka Kata Allah S.W.T In Kuntunna Turidnal Hayata Dunya Wazinataha Fata Alaina Ummatikunna Wawusarrihkunna Saruhan Jamilah Apa Salah Menginginkan Ganti Baju Ganti Kurudung Ganti Selimut Macem-macem Permintaannya Istri-istri Nabi Saya Pernah Jelasan Ini Belum Belum Gini Coba Bayang Standar Menjadi Istri Nabi Berbeda Dengan Mereka Itu Bukan Seperti Wanita Biasa Karena Menjadi Istrinya Nabi Ceritanya Adalah Rasulullah S.A.W. Selesai Mendapatkan Banyak Ghanima Mulai Dari Banu Nazir Banu Kuroidoh Macem-macem Jadi Banyak Uang Ini Juga Turun Setelah Rasulullah Itu Mendapat Bagian Humus 20% Dari Ghani Sama Fe Dari Harta Rapasan Perang Jadi Banyak Hartanya Nabi Nabi Sudah Membagikan Kepara Sahabatnya Nah Sahabat Ganti 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 Kerudung Dan seterusnya Istri Nabi Enggak Nah Sekarang Saya Tanya Wajar Enggak Kalau Istri Nabi Minta Baju Baru Minta Kerudung Wajar Enggak Ya Wajar Wajar Banyak Uang Lagi Tapi Nabi Begitu Mereka Minta Ngumpul Istri Nabi Ya Rasulullah Saya Minta Tapi Nabi Diam Diam Nah Makanya Quran Menyatakan Offernya Quran itu Tawaran Quran itu Bukan Salah Boleh Kata Allah Jika Kamu Menghendaki Dunyau Dan Perhiasannya Tak Kata Rasulullah Tapi Tak Kasih Kamu Mut'ahnya Harta Gono Gininya Tak Kasih Sebagai Balasan Tapi Kamu Kemudian Saya Ceraikan Dengan Yang Baik Bukan Salah Enggak Apa Memang Kamu Tidak Kuat Hidup Sama Saya Dengan Cara Yang Sederhana Yowes Take Due Mulyonya Ngumamu Itu Pilihannya Nah Tetapi Ayat Selanjutnya Menyatakan Tapi Kalau Mereka Mengingkan Allah Rasuluh Wadjarul Akhirah Ya Apa Kata Aaddalil Muhsinat Lihat Kalimatnya Berapa Allah Menyediakan Lil Muhsinat Siapa Muhsinat Disini Istri Nabi Dulu Tidak disebut Muhsinat Kapan Kapan Istri Nabi Ningkat Derajatnya Menjadi Muhsinat Ketika Dia Rela Mengalahkan Keinginannya Masyaallah Terus Ngomong Enggak Bisa Aku Milih Allah Dan Rasul Milih Milih Akhirah Ban Nabis Masih Tidak Kelam Binyar Ban Nabis Dan Seterusnya Itu Karena Itu Allah Menyatakan Bukan Aaddalil Aaddalil Apa Lahum Atau Aadzalin Nisa Atau Aadza Kampuan Yang Excellent Masyaallah Gara-gara Apa Mengalahkan Keinginan Egoismenya Sama Jadi Wanita Muhsinat Atau Laki-laki Yang Muhsin Aslama Wajah Hilallah Abot Abot Hatta Istri Nabi Bisa Bisa Mengalami Begitu Hatta Istri Nabi Bisa Mengalami Masa Begitu Makanya Ketika Turun Ayat Ini Ketika Turun Ayat Dua Pilihan Itu Mau dapat Sama Muhsinat Atau Aisah Yang pertama Ditemui oleh Rasulullah Ya Aisah Kamu Milih Yang mana Kata Rasulullah Jangan Jawab Dulu Sebaiknya Kamu Minta Rundingan Dulu Sama Abi Sama Umi Sama Abu Bakar Sama Umur Ruman Aisah Bertanya Apakah Itu Wajib Ya Rasulullah Ya Enggak Juga Kalau Begitu Aku Memilihmu Dan Memilih Memilih Allah Rasul Tersenyum Ya Dan Datang Lagi Ke satu Istrinya Yang lain Rasul Menyatakan Begini Sudah Turun Ayat Al-Quran Kau Milih Yang Mana Hanya 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 Sekedar Info Aisah Memilih Allah Dan Rasul Nya Kulau Idem Aisah Ya Rasul Allah Kulau Idem Ya Rasul Allah Sama Idem Itu Cerita Yang Ada di Surah Al-Azab Setelah Mereka Minta Tambahan Uang Wah Buat Di sini Kanjik Nabi Dikira Bahkan Harus Sederhana Dan Seterusnya Itu Menjadi Istrinya Rasul Allah Saya Selang Kenapa Karena Dia Bukan Wanita Biasa Dia Adalah Ummahatul Mu'mini Dia Ibunya Orang-orang Beriman Karena Itu Karakternya Semuanya Harus Ngikutin Karakter Rasul Allah Saya Selan Gaya Hidupnya Ayat Ini Sama Kalau Di ayat Ini Kalibatnya Umum Kalau Yang Tadi Kan Istri Nabi Sekarang Kalibatnya Dibikin Umum Oleh Allah Keadaan Orang Yang Memasrahkan Semua Urusannya Kepada Allah Dia Itulah Muhsin Namanya Ini Pondok Wah Hale Utawi Man Makhruz Leng Arteni Hale Tapi Meduro Saya Tau Apa Meduro Wah Hale Wahu Muhsinun Fakodis Tamsaka Bil Urwadil Wusqa Maka Sungguh-sungguh Istamsaka Berpegang Memegangi Engkau Bil Urwadil Wusqa Tali Yang Amat Teguh Memegang Tali Yang Amat Teguh Kalau Katanya Siapa Saya Baca Tadi Tadi Fakhrul Rozi Seperti Dia Sudah Pegang Tali Teguh Dan Kemudian Dia Naik Terus Ke Atas Naik Terus Ke Atas Begitu Derajatnya Makin Tinggi Makin Tinggi Makin Tinggi Masya Allah Ada Diskusi Yang Menarik Tentang Fakodis Tamsaka Ini Kenapa Allah Subhanahu Wata'ala Menambahi Kata Kod Disini Fakodis Tamsaka Bil Urwadil Wuska Tapi Tidak Tau Dimana Yang Saya Bacanya Tadi Bentar Semoga Ketemu Gara 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 Rap Tidak Sempat Nulis Aku Tadi Gini Kod Liddilalah Ala Annal Istim Sak Bil Urwadil Wuska Kod Hasra Lima Oke Kalau Apa Namanya Sebentar Oke Kalau Kini Feil Syarat Itu Ya Kalau Jumlah Syartiyah Itu Kalau Menggunakan Feil Madi Istam Saka Itu Kalau Tidak Dikasih Kod Biasanya Maknanya Lil Mustabal Nah Gitu Fungsinya Lil Istiqbal Maksud Saya Jadi Seperti Kalimat Dikasih Contoh Sama Beliau Mana Contohnya Indarosta Najahta Misalnya Jika Kamu Belajar Kamu Akan Sukses Indarosta Najahta Misalnya Jadi Najahta Itu Feil Madi Tapi Maknanya Apakah Orang Sukses Sekarang Enggak Nanti Lilistikbal Fungsinya Jadi Kalau Ada Kalimat Syarat Yang Conditional Statement Istilah Sekarang Jika Aku Punya Uang Aku Menikahimu Ya Pakai Feil Madi Ngomongnya Tapi Bahasa Indonesia Tidak Ketemu Soalnya Indonesia Itu Jadi Jika Kamu Belajar Kamu Akan Sukses Apa Suksesnya Sekarang Enggak Suksesnya Itu Nanti Kalau Kamu Sudah Belajar Jadi Ini Menunjukkan Waktu Lil Istiqbal Jadi Jumlah Syartiyah Kalau Menggunakan Feil Madi Itu Fungsinya Lil Istiqbal Gitu Ya Saya Kalau Di Masjid Tidak Akan Saya Jelaskan Gini Ini Terlalu Teknis Ngantuk Orang Karena Kamu Mahasiswa Saya Jelaskan Gini Oke Nah Sementara Kenapa Kalau Ditambah Kot Begitu Ditambah Kot Makan Berarti Orang Ini Sudah Berhasil Dia Sudah Berpegang Gitu Belum Nanti Kan Kalau Dibuang Kotnya Maknanya Itu Nanti Memeganginya Belum Sekarang Nah Gitu Tapi Begitu Dikasih Kot Maknanya Begitu Kamu Memasrahkan Dirimu Kepada Allah Urusanmu Segala Urusanmu Kepada Allah Kamu Itu Sudah Berpegang Dengan Tali Allah Yang Teguh Itu Maksudnya Itu Fungsi Dari Kata Kot Dan Semuanya Dibentuk Dengan Menggunakan Bentuk Mubalagah Seperti Amsaka Menjadi Istamsaka Fungsinya Juga Lil Mubalagah Fungsinya Adalah Ini Adal Mubalagah Fil Imsak Jadi Megang Yang Sangat Kokoh Itu Jadi Perpegangan Amat Sangat Erat Digambarkan Oleh itu Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Faqad Istamsaka Bil Urwati Al Wusqah Al Wusqah Juga Menunjukkan Mubalagah Lagi Quran Tidak Menggunakan Bil Urwati Wathir Qah Misalnya Tapi Bil Urwati Wusqah Tapi Di ayat Yang lain Misalnya Dikasih Lan Fisau Malaha Nanti Ada Diskusinya Juga Tapi Tidak Terlalu Penting Sudah Nanti Kepanjangan Jadi Untuk Menunjukkan Orang Yang Sudah Bertawakal Dan Tafid Kepada Allah Kepada Allah Itu Sesungguhnya Dia Sudah Berpegang Dengan Talinya Allah Selamat Dia Sudah Kalau Berpegang Tali Dan Dia Makin Akan Naik Makin Naik Makin Naik Wa Ilallahi Akibatul Umur Dan Hanya Kepada Fungsinya Lilhasr Ya Jermat Jurur Yang Didahulukan Disini Fungsinya Lilhasri Jadi Semata Mata Hanya Kepada Allah Akibatul Umur Akibat Dari Sekuala Urusan Nah Sekarang Makanya Dikaitin Wajah Hudi Disini Itu Urusannya Dengan Apa Al Umur Ya Jadi Ada Kaitan Disini Makanya Dikeluarkan Itu Menariknya Quran Kadang-kadang Kita Tidak Tau Awalnya Itu Diakhir Dikalis Kalimat Kamu Tidak Memasrahkan Urusanmu Kepada Allah Kamu Mau Bergantung Pada Dirimu Sendiri Semua Urusan Kembali Lagi Kepada Allah Itu Maksudnya Kalau Kamu Tidak Mengembalikan Kepada Allah Padahal Semua Nanti Akan Kembali Kepada Allah Resikonya Semuanya Akibatnya Semuanya Ya In the end Itu Kepada Allah Betapa Ruginya Kita Ya Tidak Berpegang Dengan Tali Yang Benar Kalau Demikian Itu Poinnya Itu Begitu Seperti Digambarkan Yang Tadi Itu Dia Berpegangan Dengan Tali Tapi Tali Dari Orang Tuanya Yang Ujungnya Dia Tau Apakah Menyelamatkan Dia Tau Tau Sementara Kalau Anda Memasrahkan Kepada Allah Sementara Berarti Anda Sudah Faqadis Tamsaka Bil Urwatil Usqa Ya Wa Ilallahi Akibatul Umur Kalau Di Sini Ada Beberapa Kalau Di Dalam Tafsir Ya Yang Pertama Ada Yang Memaknai Urwa Usqa Itu Adalah La Ilaha Ilallah Ibnu Abbas Misalnya Mengartikan Al Urwa Al Usqa La Ilaha Ilallah Anas Bin Malik Mengartikan Al Urwa Al Usqa Al Islam Ada Laki Yang Mengartikan Al Urwa Al Usqa Adalah Al Hubbu Fillah Wal Bugdu Fillah Cinta Karena Allah Benci Karena Allah Al Al Hubbu Fillah Wal Bugdu Fillah Ini Salim Bin Abi Al Ja'ad Itu Namanya Al Urwatil Usqa Al Urwatil Usqa Di sisi Allah Balasan Apapun Saja Yang Mereka Lakukan Yang Mereka Kerjakan Ini Ayat Yang Ke 22 Kita Tambah Satu Ayat Lagi Sebentar Waman Kafara Fala Ya'zumka Kufru Ilayna Marji'uhum Fanunabbi'uhum Bima'amilu Inna Allaha Alimum Bidhat Sudur Waman Dan Barang Siapa Kafara Yang Kufur Menariknya Lagi Sekarang Bukan Wamai Yakfur Sekarang Wamai Kafara Yang Awal Wamai Yuslim Di Menarik Ini Kenapa Karena Dikaitkan Dengan Ayat Yang Sebelumnya Ayat Yang Sebelumnya Dan Biasa Quran Itu Kebiasaan Quran Adalah Selalu Merangkaikan Polanya Itu Dengan Pola Sebelumnya Sehingga Nampak Keindahannya Itu Biasa Sekali Quran Kayak Begitu Misalnya Di Ayat Mana Sebelumnya Di Ayat Sebelumnya Wama Yakshkur Fa Innama Yakshkur Linafsi Wamankafara Fa Innallaha Ghaniyun Hamid Ya Masih ingat Jadi Kalau di Ayat Yang Awal Dulu Kita Kaji Kalimanya Itu Yakshkur Pakai Film Nafsi Wamankafara Fa Innallaha Ghaniyun Hamid Sekarang Sama Mayyuslim Gini Mangkafara Dan Seterusnya Jadi Matching Dengan Yang Di Atas Itu Dari Aspek Keserasian Indah Satu Dari Aspek Mana Juga Sama Apa Namanya Seperti Disini Syukur Juga Harus Berkali Kufur Kepada Allah Sekali Saja Sudah Mengkufuri Orang Itu Sama Sekarang Di Ayat Ini Dan Mangkafara Siapa Yang Kufur Jangan Menyedihkan Kata Sefatil Semirai Seakan-akan Kekufuran Itu Orang Meskipun Yang Dimaksudkan Sebenarnya Orang Yang Kufur Tapi Seakan-akan Kekufuran Itu Sendiri Seakan-akan Mewujud Menjadi Orang Dan Itu Membuat Rasulullah Sedih Kekufurannya Siapa Kekufurannya Orang-orang Kures Saat Itu Jadi Kalau Mereka Ini Kufur Jangan Membuat Kamu Sedih Jangan Menyedihkan Kekufurannya Itu Maksudnya Apa Gini Nabi Itu Punya Hati Yang Super Lembut Harapannya Adalah Semua Orang Itu Umatnya Bisa Masuk Islam Diampun Ya Allah Mendapatkan Kenikmatan Masuk Surga Itu Impian Rasulullah S.A.W. Keinginannya Rasulullah S.A.W. Sehingga Kalau Ada Umatnya Yang Menolak Da'wah Sedih Sebenarnya Bukan Hanya Gini Untuk Memahami Itu Kamu Misalnya Tahu Bahwa Apalah Bikin Sambal Itu Yang Enak Adalah Kalau Dikasih Bawang Misalnya Atau Dikasih Apalah Terus Ada Temanmu Itu Ngawur Kamu Kan Merasa Salah Kok Sambal Kok Dikai Bola Laos Misalnya Kamu Sedih Gambaran Bayangin Ini Hanya Urusan Sesuatu Yang Kamu Yakin Kebenarannya Itu Membuat Kita Tidak Nyaman Misalnya 2 Tambah 2 Sama Dengan 4 Terus Tidak 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 Sekarang Bayangin Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Yang Mau Tau Kebenaran Tau Surga Tau Neraka Dan Dia Tau Sendiri Terus Dikandani Terus Orang Itu Tidak 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 Itu Maksudnya Jadi Bahkan Kalau Di Dalam Surat Al-Gahfi Gambarannya Adalah Seakan Sampai Rasulullah Itu Digambarkan Seperti Relah Untuk Membunuh Dirinya Sendiri Karena Kebanyakan Oleh Mikir Umatnya Yang Belum Masuk Islam Itu Itu Yang Digambarkan Al-Quran Apakah Engkau Hendak Membunuh Dirimu Muhammad Karena Kebanyakan Mikir Umatnya Itu Yoboh Orang Orang Ini Yaduh Dan Seterusnya Itu Fala Allaka Bakhiun Napsaka Ala Atharihi Itu Gambarannya Di Dalam Al-Quran Al-Karim Sama Dengan Di Ayat Ini Dan Allah Memberikan Apa Istilahnya Ini Tasliah Hiburan Penguatan Bagi Rasulullah S.A.W. Bukan Ini Sekaligus Juga Menjadi Batasan Tugas Nabi Itu Hanyalah Nadiran Bashiran Da'ian Ilallah Sirojan Munira Hadin Itu tugasnya Nabi Nabi Bukan Musaitir Kamu Bukan Orang Yang Memaksa Orang Masuk Islam No Fungsi Kamu Adalah Cuman Ngasih Tahu Orang Dia Mau Ngambil Atau Nggak Mau Beriman Atau Nggak Bukan Tugas Muda Muhammad Kamu Nggak Boleh Cross The Line Jadi Tugas Nabi Itu Yang Menyampai Mubalir Ya Balir Balir Risalah Adal Amanah Sohal Sohal Um Itu tugas Nabi Ya Tapi Urusan Mengkonvert Orang Masuk Kedalam Islam Itu Bukan Jatah Nabi Tapi Tentu Meskipun Kita Ini dakwah Tidak Berorientasi Hasil Tapi Dari Dulu Begitu Nyesek Kamu Sebagai Guru Pintar Murid Seperti Kata Mbak Maimun Itu Bukan Tugasmu Tugas Kamu Yang Mengajar Tapi Meskipun Itu Bukan Tugas Kita Saya Sumpah Sampai Nangis Mikirin Dan Seterusnya Kalau Ngajar Masya Allah Kalau Kita Fikirkan Itu Bayangkan Sekarang Itu Urusan Dunia Apalagi Urusan Akherat Karena Itu Dikokohkan Hatinya Nabi Sudah Muhammad Tugas Kamu Itu Cuman Menyampaikan Jadi Kalau Mereka Menolak Meskipun Sudah Sangat Begitu Clear Tentang Kebenaran Ini Mengka Farah Kenapa Sajat Sajat Ilayna Marji'u They Will Meet Ibaratnya Itu Gitu Allah Tenang Mereka Mau Ketemu Saya Nanti Jarak Gebloki Ibaratnya Gitu Kalau Kita Ngomong Itu Bahasa Kitanya Itu Begitu Ilayna Marji'uhum Fanunabbi'uhum Bima Amilu Masya Allah Maka Kalau Dia sudah Kembali Kepadaku Mati Dia Dibangkitkan Oleh Allah Kemudian Fanunabbi'uhum Kami akan Beritakan Kepada Mereka Semuanya Berita Yang amat Besar Dan Relevan Buat Dia Apa Berita Tentang Apa Bima Anything Apapun Saja Amilu Yang Dulu Dia Kerjakan Waktu Di Dunia Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Bila Disudur Apa Saja Yang Ada Di Dalam Dadah Itu Ya Quran Menyebut Sudur Karena Merupakan Bagian Paling Luar Dari Hati Jadi Kita Sering Membicarakan Ini Ada Hati Itu Seperti Daun Seperti Bawang Yang Berlapis Lapis Lapisan Paling Terluar Namanya Soder Soder Kolep Fuad Lub Ada Bagian Bagiannya Kenapa Quran Kok Tidak Menyatakan Wallahu Alimum Bidhatil Kulub Misalnya Wallahu Alimum Bidhatil Afidah Misalnya Enggak Wallahu Alimum Bidhatil Bidhatil Sudur Kenapa Karena Kata Para Ulama Kalau Allah Menyebut Kulub Boleh Jadi Yang Soder Tidak Diketahui Misalnya Kalau Wallahu Alimum Bidhatil Kulub Berarti Kulub Allah Tahu Sampai Kedalam Tapi Kalau Yang Soder Enggak Karena Itu Sodernya Karena Kalau Soder Sudah Kena Semuanya Kena Gitu Kata Para Ulama Wallahu Alimum Bidhatil Sudur Semuanya Yang Ada Di Dalam Dada Kita Itu Dari Hati Kita Itu Allah Semua Tahu Jadi Tenang Aja Muhammad You Tidak Bisa Mengetahui Hatinya Orang Allah Yang Tahu Tenang Saja Saya Tahu Siapa Yang Beriman Tugas Kamu Tetap Berdakwah Masya Allah Itu Dan Mengerikan Selanjutnya Numati'uhum Qalila Thumma At-tarruhum Nat-tarruhum Ila Azabin Azabin Ghalid Waktu Saya Habis Saya Soalnya Suhat Konorek Numati'uhum Sedikit Aja Numati'uhum Kami Senang Senangkan Mereka Tamadduk Dari sini Kata Misalnya Quran itu Menarik Menggambarkan Di surat Al-Hadid Itu Samar Orang Yang Nanti Tadi Pagi Saya Ceramah Misalnya Surat Al-Quran Menyatakan Yawma Yawma Yurad 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 Jadi ada orang Yang Yurad 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 Itu Sesuatu Tidak Kelihatan Terus Saya Keluarkan Saya Display Kehadapan Namanya Yurad Kalau Saya Sudah Display Terus Kamu Tidak Peduli Dengan Berpaling Namanya Ak Rado Makanya Biasanya Dari Akar Kata Itu Dimaknai Dengan Exhibition To Exhibit Atau To Display Sesuatu Yang Di Display Awalnya Tidak Kelihatan Ditaruh Di Kocok Display Itu Namanya Yurad Apa Yang Di Display Ini Nero K Di Display Kepada Orang Kafir Itu Dia Tidak Tau Pertama Neraka Tapi Orang Ini Dibawa Oleh Allah Sampai Dia Didisplay Neraka Kepada Dia Karena Dia Mau Masuk Dalam Neraka Karena Dia Mau Dimasuk Neraka Kalimatnya Itu Ya Kata Al-Quran Nanti Dia Dipampangkan Dalam Neraka Itu Dimasuk Dalam Neraka Kemudian Apakah Kesalahan Dia Itu Karena Dia Menghabiskan Semua Kesenangannya Kebaikannya Di dunia Ini Nah Kalimat Berikutnya Menarik Was Tamta Ya Was Was Tamta Tumbiha Dan Dia Bersenang Senang Gini Kalimatnya Itu Kalau Kalau Di Surat Al-Lakof Itu Istimta Ya Dikasih Sin Saya Berkali-kali Menjelaskan Ini Jadi Kalau Ada Tambahan Sin Itu Fungsinya Ditolap Ditolap Itu Begini Bahasa Mudahnya Kita Ini Sering Belajar Sorop Tapi Tidak Digunakan Untuk Menapsiri Tolap Itu Dua Intinya Wanting Sama Acting Kalau Kita Menginginkan Sesuatu Terus Kemudian Kita Mengerjakannya Nah Namanya Itu Ditambah Sin Kalimatnya Istighfar Berarti Apa Saratnya Istighfar Kita Menginginkan Untuk Diampuni Oleh Allah Dulu Setelah Itu Mulut Kita Mengucapkan Dan Kita Membenahi Stop Masyiat Kemudian Namanya Disebut Istighfar Karena Ada Sin Sin Itu Berarti Di Dalam Istighfar Itu Harus Mengandung I Want Sama I Act Fungsinya Itu Saya Menginginkan Saya Melakukan Sama Berarti Kalau Istimta Berarti Apa Dia Menginginkan Bersenang Senang Dan Dia Melakukan Kegiatan Yang Membuat Dia Merasa Senang Namanya Apa Apa Maksudnya You Dikasih Oleh Allah Semua Toibat Dalam Kehidupan Dunia Ini Dikasih Badan Yang Sehat Dikasih Umur Dikasih Harta Dikasih Orang Tua Dikasih Peluang Namanya Toibat Fi Hayatikum Dunia Dan Kamu Habiskan Semuanya Kenapa Karena Orientasi Hidupmu Adalah Istimta Itu Maksudnya Istimta Apa Aku Kepin Senang Coba Sekarang Anak Muda Kan Sering Mumpung Masih Muda Kapan Lagi Senang Namanya Istimta Karena Kamu Menginginkan Senang Dan Kamu Melakukannya Makanya Disebut dengan Istimta Karena Kapan Lagi Mumpung Masih Muda Dan Seterusnya Nanti Kalau saya 50 Baru Karena Itu Ada Keinginan Ada Willingness Di Dalamnya Jadi Kalau Ada Willingness Plus Action Lah Itulah Litolap Dalam Pemaknaan Itu Begitu Orang Ini Ada Orang Wataknya Begitu Di Dunia Dikwasi Apamu Dikasih Duit Untuk Gunain Voya Untuk Memenuhi Sahwatnya Dikasih Kesehatan Untuk Memenuhi Sahwatnya Aja Kok Lopo Ngaji Sore Enak Angkro Angkro Di Dan Seterusnya Dan Seterusnya Jadi Itu Cara Hidup Lifestyle Yang Kayak Begitu Itulah Yang Akan Membuat Orang Nanti Dibawa Kedalam Neraka Itu Poin Kata Al-Quran Orang Yang Kayak Tadi Yang Nggak Ngikutin Allah Nggak Urwati Lusko Nggak Tamasuk Bila Urwati Lusko Kata Allah Kami Biarkan Dia Istimta Sebentar Saja Nah Kata Kolilah Ini Menarik Sampai Disini Aja Terakhir Kita Teruskan Besok Kata Kolilah Tadi Saya Dimaca Dimana Kolilah Kok Hilang Kolilah Itu Maknanya Dua Kuran Misalnya Tidak Menggunakan Misalnya Itu Kalau Dipakai Kan Sebenarnya Ini Kenapa Kalau Dipakai Dhorof Mestinya Kan Begini Kalau Pakai Mful Mutlak Misalnya Nomati'uhum Tamti'an Kolilan Misalnya Begitu Mestinya Nah Quran Ini Menggunakan Kata Kolilan Itu Untuk Menghasilkan Dua Makna Sekaligus Di Dalamnya Satu Untuk Mensedikitkan Waktu Yang Pertama Berarti Dia Hanya Senang-senang Sebentar Saja Di Dunia Ini Habis Itu Dia Akan Mati Masuk Dalam Nerak Allah Yang Kedua Itu Untuk Menunjukkan Sedikitnya Tamatuk Dia Senang-senangnya Dia Juga Sedikit Masya Allah Dengan Menggunakan Kalimat Numati'uhum Kalilah Jadi Maknanya Bisa Dua Numati'uhum Kalilah Itu Jadi Makna Yang Pertama Adalah Dia Akan Dibuat Senang Oleh Allah Tapi Senangnya Sedikit Semang Kalau Mikir Semua Orang Yang Memenuhi Sahwat Kamu Kira Dia Akan Mendapatkan Kesenangan Yang Lama Enggak Orang Yang Ngedrak Berapa Lama Orang Bisa Enjoy Ngedrak Terus itu Ketangkap Masuk penjara Dia Sengsara Dia Berapa Lama Orang Mungkin Wespacaran Berzina Kesana Kemari Berapa Lama Terus itu Dia Kena Ait Tumpes Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau kita Fikirkan Semua Orang Yang Orang Numpuk Harta Berapa Lama Sih Lihat Yubisa Dan seterusnya In the end Frederic Sambo Semua Mau nutup Kayak apapun Itu Maksudnya Sedikit Dalam Senang Senangnya Tapi Kolilan Juga Sedikit Waktunya Jadi Sedikit Yang Dianikmati Plus Sedikit Waktunya Waktunya Juga Tidak Lama Paling Oke Kalau Mau Anggap Lapa Sampai Mati Kemudian Senang Terus Tapi Berapa Lama Kalau Mau Dibandingkan Dengan Kesenangan Nanti Di Small Portion Of Time Jadi Yang Pertama Dikaitkan Dengan Time Timing Yang Kedua Dikaitkan Dengan Konten Konten Yang Dia Senang Sedikit Puncak Kesenangan Itu Adalah Ketika Orang Benar Benar Hanya Menggantungkan Kepada Allah Itu Ya Makanya Rumusnya Orang Kalau Sudah Tawakal Kepada Allah Tawakal Kepada Allah Malah Itu Yang Dimudahkan Contohnya Telampau Banyak Contohnya Telampau Banyak Itu Gambarannya Gambaran Orang Yang Tawakal Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Kalau Tidak Mereka Yang Tidak Kata Al-Quran Biarkan Biarkan Tapi Setelah Itu Demikian Saja Saya Harus Pergilah Kira Jadi Saya Sebenarnya Kepingin Selesai Sampai Dua Ayat Lagi Tapi Karena Tempatnya Masih Agak Jauh Dan Habis Maghrib Langsung Solat Disana Jadi Saya Selesaikan Dulu Sampai Disini InsyaAllah Kita Lanjutkan Esok Hari Agar Kita Ini Bisa Mengikuti Petunjuk Hidayah Yang Dipampangkan Allah Di Dalam Surat Luqman Demikian Assalamualaikum Wabarakatuh